Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi bunda-bunda semua seperti biasa saya mau berbagi kegiatan saya setiap hari ya bun tentunya dengan kegiatan saya yang ada di berdapuran seperti biasa masak-masak dan bersih-bersih semoga bunda-bunda tidak bosan ya melihat video saya yang ini-ini aja ini saya tadi beres-beres anak saya baru masak jemilan bola-bola ubi karena mau dimakan berareng bersama teman-temannya dan penampakannya tadi kosong ya bun tapi sebenarnya itu gak pahit maklum aja masih kelas 1 SMP jadi dia itu masih suka belajar masak-masak jadi kita itu sebagai orang tua harus mendukung supaya anak kita itu gak manja seperti biasanya ya bun saya itu sebelum masak kalau lihat dapur kotor Masya Allah saya itu gak bisa masak jadi harus saya bersihkan dulu supaya bersih jadi ini tadi ini tadi meja nya itu banyak banget bekas upi yang kering dibersihkan itu sulit banget jadi cuma saya bersihkan dengan air aja supaya gak lengket dan upi yang kering itu bisa lepas semua dari meja nya ini cara saya bersihkan dapur sederhana tapi bisa bersih juga dan minyaknya pun juga bisa terangkat ini tadi saya juga mau rebus air air untuk minum karena memang saya sudah lama itu gak pernah beli untuk air minumnya jadi saya itu rebus sendiri dan saya setok di dalam panci yang ukurannya sangat besar selamat menikmati selamat menikmati dapur pun sudah bersih saya lanjutkan untuk membuat sambal ini sambal kacang ini untuk setok saya jadi sambal kacang itu kalau habis saya selalu membuat sendiri dan gak pernah beli kalau habis itu rasanya ada yang kurang kalau belum membuat dia pun ya jadi kepikiran terus tidur pun gak bisa nyenyak jadi saya itu wajib banget ada sambal bejel ini apalagi ini ini itu musimnya ini itu musimnya hujan kalau sambal ini dimasak bersama sayur seperti bayam, capar, kacang, dan lainnya itu rasanya nikmat bisa bikin lagi juga ini itu benar-benar masya Allah rasanya enak banget jadi bunda-bunda di rumah juga wajib coba sebagai teman atau pendamping di saat hujan tiba meskipun gak hujan itu juga wajib ya ini sambal dibuat untuk teman makan kalau gak ada lauk sama sekali jadi bisa dibuat setok deh di dalam kulkas biasanya saya membuat sambal itu ukuran 1 kilo tapi hari ini tuh cuma 1 per 4 aja karena saya memang gak belanja ini ada sisa kacang dari panen ibu saya itu dibawa kesini jadi saya manfaatkan seadanya supaya lebih hemat juga itu saya suka banget ya bund kalau hemat-hemat seperti itu jadi kacang seadanya 1 per 4 dan saya mempunyai cabai merah juga kebetulan karena saya itu jarang banget nyetok cabai merah jadi cuma cabai rawit aja kebetulan ada cabai merah langsung udah saya eksekusi menjadi sambal pecel ini hasilnya kacang setelah digoreng ya bund untuk bumbu-bumbunya saya bumbuin dengan bawang dan cabai rawit cabai panjang juga ada garam secukupnya dan nanti itu dikasih sama asam jawa dan juga daun jeruk kencur itu supaya sedap kalau gula merah itu saya pakainya itu perbandingannya kalau kacang 1 per 4 itu gula merahnya pun juga 1 per 4 jadi sama tapi kalau cabai dan bumbu yang lain itu saya menggunakan perkiraan saya saja karena keluarga saya itu gak suka pedes sukanya itu yang sedang-sedang aja alhamdulillah airnya sudah penuh jadi ini sudah 1 ember penuh 1 ember besar dia pun bisa saya simpan di bawah meja setelah selesai untuk bumbu-bumbu sambal kacangnya ini saya masukkan ke dalam toples dan mau saya bawa ke penggilingan terima kasih ya pun sudah nonton video saya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalain tanda loncengnya jangan lupa like dan komen juga supaya gak ketinggalan dengan video-video terbaru saya selanjutnya dan ini hasil sambalnya yang udah jadi ya pun Jangan lupa tonton video saya selanjutnya Terima kasih